Kondisi ekonomi dan pelaku usaha di Bali terlalu berat menghadapi kondisi pasca pandemi perang Rusia-Ukraina ditambah ramalan resesi global. Hal itu karena perusahaan di Bali dibangun dengan berhutang. Hal tersebut diungkapkan pengusaha Panudiana Kun. Panudiana K.O.H. Henn yang bisa bertahan pengusaha yang memiliki modal. Sedangkan perusahaan yang berhutang akan berat menghadapi situasi ini. Sementara UMKM atau pengusaha skala kecil memang tidak terpengaruh dan jumlahnya ribuan. Para pelaku pengusaha skala kecil dan UMKM ini tidak pernah mengeluh karena mereka tidak padat modal hanya padat karya. Namun mereka tidak dioptimalkan oleh pemerintah sebagai penyumbang PDRB dan PDB. Ketua Gabungan Pengusaha Eksporter Indonesia atau GPEI ini mengutarakan efisiensi harus dilakukan demi mempertahankan usaha. Ia mengaku mengerjakan ekspor hanya by order. Sementara itu Ketua PHRI Badung Agung Rai Suryawijaya mengatakan Perang Rusia-Ukraina berkepanjangan memaksa pelaku usaha mesti melakukan antisipasi. Dengan kondisi itu ramalan ekonomi gelap gulita. Hemat energi menjadi upaya untuk menghadapi tantangan resesi ini. Sementara PHRI, pengusaha hotel dan restoran dikatakan sudah terbiasa melakukan efisiensi supaya operasional menjadi efektif dan efisien. Sehingga manajemen bekerja sangat smart dan banyak melakukan perobosan. Cita Maya Balipos melaporkan.